Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kami dari Pondok Santren Darussalam Ciamis Darussalam Tasik Al-Amin Madura Darukolam Tangerang Latan Selebak Barul Huda Dan juga Darun Najah Ulu Jami Mendapat kesempatan untuk berkunjung ke sekolah-sekolah di Inggris Yang dikomandoi oleh Pondok Santren Darun Najah Inggris adalah negara yang dianggap memiliki Salah satu standar pendidikan yang terbaik di dunia Banyak tokoh-tokoh berkaliber internasional Yang lahir dari rahim pendidikan di negara Queen Elizabeth ini Winston, Kirk Hill, Isaac Newton Stephen Hawking, Baden Powell J.K. Rowling adalah salah satu sebagian kecil yang mewarnai dunia Di negara ini kami banyak menemukan Bahwa guru di negara ini berusaha untuk selalu meyakinkan Bahwa setiap murid mereka memiliki kemampuan Atau kompetensi yang bisa mereka kontribusikan untuk kebaikan umat Bahkan murid dengan nilai terendah pun Diakinkan bahwa ada sesuatu yang mereka bisa kontribusikan untuk orang lain Mungkin dari wawasan, keahlian, keterampilan, sumbangan pikiran Bahkan usul solusi dari sebuah masalah Apapun yang bisa mereka kontribusikan untuk kepentingan yang lebih besar Konsistennya guru di Inggris secara sistematis Membangun keyakinan kepada murid-muridnya bahwa mereka bisa memberi kontribusi dengan apapun kompetensi yang mereka miliki Salah satu contohnya yang mereka tanamkan kepada muridnya adalah rasa tanggung jawab, rasa memiliki Setiap kunjungan yang kami lakukan ke sekolah memiliki satu kesamaan Yaitu muridlah yang mendampingi setiap tamu Muridlah yang dilibatkan dalam menjelaskan sistem, fasilitas, dan SDM sekolah yang dikunjungi tersebut Biasanya memang murid-murid pilihanlah yang terbiasa menjadi pengurus organisasi di sekolah Tapi yang mengagumkan adalah pemandangan seperti ini hampir merata di setiap level pendidikan di Inggris Di SDSA lah kami mendapatkan penjelasan singkat tentang pendidikan yang ada di Inggris Mulai dari primary school sampai universitas Setelah selesainya kami berdiskusi dan juga orientasi seminar di SDSA Kami berangkat ditemani oleh salah satu dari staff SDSA mengelilingi daerah Leicester Ketempat yang bersejarah Kemudian di hari keempat kami berkunjung ke English Martius Catholic School di Leicester Sebagaimana kebanyakan sekolah katolik sangat identif, karakter siswanya yang cukup kuat Nyaris kami tidak menemukan sampah yang berserakan di lantai Banyaknya tempat sampah yang membuat sulit para siswanya untuk membuat sampah kecuali di tempatnya Budaya di Inggris inilah yang sangat menghargai kebersihan dan tentu memahamkan siswa Bahwa arti kebersihan itu adalah An-Nazofa Tu Minal Iman Kemudian hari selanjutnya kami berkunjung ke Birmingham University di fakultas pendidikan Memasuki gudung utama fakultas ini, mata kami sudah dimanjakan dengan brosur-brosur yang sangat filosofis dan provokatif Can we teach character? How can character be developed? Ada salah satu pengalaman yang menarik yaitu berdialog dengan Profesor Colin Diamond Yaitu Profesor Education Leadership Kami fokus pada dialog tentang religion education dan character education Pada tengah-tengah pembicaraan kami sempat mengutarakan sebuah statement yang menurut kami menarik Character education is not one more thing on your plate, it is the plate Beliau menanggapi inilah masalah kita sekarang banyak sekolah menanggap bahwa character education program adalah Beban baru bagi anak diantara beban subjek yang lain Padahal character education adalah wadah bagi subjek-subjek lainnya Semakin kokoh dan besar karakter seorang anak, maka program juga akan mudah untuk dijalankan Dan menerima lebih banyak subjek yang berbeda Yang paling menarik di hari ke-6, kami diperkenalkan dengan salah satu sekolah yang cukup unik Yaitu Bernage Academy for Boys Ini adalah sekolah untuk anak laki-laki dengan mayoritas siswanya imigran dari negara Timur Tengah dan Afrika Dengan kondisi background orang tua yang imigran tentu menjadi tantangan yang tersendiri Lingkungan keluarga mereka yang sering terjadi tindak kriminalitas Menjadikan anak-anak itu keras dan cenderung mudah curiga Tetapi justru disenilah keistimewaan Sekolah ini telah bertahun-tahun mendapatkan akreditas outstanding Dalam bahasa kita adalah A Dengan kualifikasi lulusan yang sangat memuaskan Setelah beberapa lama berdiskusi dengan prinsipal Mengobservasi beberapa kelas dan mengamati beberapa sikap dari siswa Ada beberapa nilai yang mungkin dapat kita ambil Di antaranya adalah Kepala sekolah Bernage ini mengatakan Bahwa keberhasilan pendidikan kami bukan seberapa baik dan lembut anak-anak yang kami terima Karena kami memang hanya bisa menerima siswa dan tidak memilihnya Tetapi seberapa sayangnya guru-guru kami terhadap anak-anak itu Sekeras apapun karakter mereka Ketika masuk pertama pada sekolah kami Maka kami akan memberikan kepada mereka pelayanan pendidikan yang penuh dengan kelembutan Dan mereka akan menangkap hal tersebut dari hati mereka yang luar biasa Dan pada akhirnya mereka akan mengikuti irama kelembutan kami Terima kasih telah menonton!